Saudara Presiden Jokowi Dodo menonton ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Balapan Formula E pertama kali digelar di Indonesia. Presiden tiba disambut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatio serta Panitia Penyelenggara. Balap Formula E diikuti 11 tim dengan total 22 pebalap. Ajang balap mobil listrik ini selesai dalam satu hari, mulai dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan. Saat berada di dalam arena sirkuit, Presiden Jokowi turun ke lintasan Formula E menyapa pebalap. Sejumlah menteri pun turut hadir menonton Formula E. Begitu juga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk Ketua DPR, Puan Maharani. Balap Formula E diikuti sejumlah pebalap yang pernah turun di ajang Formula One. Warga bisa menonton Formula E dari layar di luar sirkuit. Dalam balapan perdana di Jakarta ini, gelar juara diraih pebalap Jaguar Mitch Evans. Evans yang start dari posisi ketiga, mampu jadi juara perdana Formula E Indonesia. Kita sapa jurnalis kompastif, ada Valencia Triksy dari kawasan Anco, Jakarta Utara yang memantau jalannya balap Formula E. Selamat petang Triksy. Presiden Jokowi hadir langsung ke gelaran Formula E, momen menaik apa saja yang Anda tangkap Triksy? Dan siapa lagi pejabat yang nonton langsung Formula E? Ya Ibrahim, tentu keseruan ini bukan hanya dinantikan oleh masyarakat umum saja, tapi juga dari pemerintah pusat seperti Presiden Jokowi Dodo yang sudah hadir dari jam 2 siang. Menantikan satu jam kurang lebih pertandingan vital dari balap Formula E ini yang dimulai dari jam 3 hingga berakhir tadi jam 4 sore. Lalu kemudian juga kedatangan dari Presiden Jokowi Dodo ini langsung disambut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga beberapa tokoh lainnya, yakni seperti Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang juga terlihat hadir pada saat kedatangan Jokowi Dodo. Tapi selain itu juga beberapa pejabat lainnya turut hadir, ikut menyaksikan pertandingan perdana, mobil balap listrik, balap mobil listrik maksud kami yang digelar di Jakarta Internasional E-Prix Circuit Ancol, di mana tadi dari 22 pembalap ini keluar Miss Evans sebagai pemenangnya. Nah tadi pejabat yang turut hadir antara lain selain dari Ketua Umum PAN, ada juga beberapa Ketua Partai lainnya dari PKB dan juga dari Demokrat, ini juga turut menyaksikan. Selain itu juga sejumlah menteri yang ikut hadir, mendampingi dan ikut menonton langsung. Seperti dari Menparekraf, Sandiaga Udo, lalu kemudian juga ada dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Investasi, Bahli Lahadalia, Menteri ATR BPN, Sofian Jalil, Menpora Zainuddin Amalia, dan juga dari Menaker, Ida Fauziah, yang kemudian juga ada di TNDS sama menonton di barisan depan balapan atau final dari balap Formula E di Jakarta 2022 ini. Ibrahim dan juga Saudara, selain itu juga tadi disebutkan memang ajang balap Formula E ini bukan hanya yang pertama kali ditampilkan atau dilangsungkan di Jakarta, tetapi momen dari balap mobil listrik ini juga yang didukung oleh pemerintah pusat lantaran memang Indonesia sendiri juga menuju dari pengurangan emisi sehingga dengan adanya balapan mobil listrik ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan bagusnya mobil listrik dan juga bagaimana dapat mengurangi emisi dan juga menjaga lingkungan. Dan berikut tadi kutipan dari Joko Widodo selesai menonton dari final balap Formula E. Semuanya berjalan dengan lancar dan baik, saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik. Sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan semakin digemari. Tadi juga pada usai dari pertandingan, Presiden Joko Widodo juga turut menyerahkan piala kepada pemenang pertama dari balap Formula E ini yaitu kepada Mitch Evans lain itu juga dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga ketua pelaksanaan dari Formula E ini sendiri Ahmad Saroni yang juga turut menyerahkan piala kepada juara-juara berikutnya yaitu Jane Eric Fern dan juga Eduardo Mortara. Dan ini juga disaksikan langsung oleh penonton yang ada di sekitar sirkuit dari Formula E. Nah selain yang berada di dalam sirkuit Formula E, ada juga penonton-penonton yang berada di kelas festival Ibrahim dan juga saudara yang tentu tidak kalah seru dan menyaksikan menanti siapa ini yang menjadi juara pada saat pertandingan final tadi. Di mana tadi di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di tempat pantai festival ini juga digelar menonton bersama dengan masyarakat yang masuk ke dalam tempat wisata Ancol ini menonton bersama tadi meskipun cuacanya sebenarnya sempat terlik matahari yang cukup panas tapi tidak mengurangi antusias dari masyarakat untuk tetap menonton dan menunggu di depan layar menyaksikan secara serius seperti apa pertandingan atau gelaran dari balap Formula E ini. Ibrahim dan juga saudara selain itu juga ada di pantai Lumba-Lumba dan juga di sekitar Dufan yang juga dibuka untuk menonton bersama masyarakat yang masuk ke kawasan Ancol ini. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa penonton yang kemudian hadir dan juga menunggu tadi menyaksikan langsung bagaimana final dari balap Formula E ini berlangsung selama kurang lebih satu jam menantikan selama 45 menit pembalap-pembalap yang mereka dukung ini mengitari lintasan sirkuit di Jakarta International E, Epris Sirkuit Ancol ini. Tadi mereka menyebutkan bahwa meskipun tidak bisa menonton langsung di dekat sirkuit tapi di tempat ini mereka juga cukup merasa puas bisa menyaksikan langsung di layar yang cukup besar yang sudah disediakan juga dan mereka berharap nantinya ke depannya acara Formula E ini bisa diperbaiki lagi dan juga ditingkatkan lagi dari segi sistematisnya karena memang mereka masih kesusahan untuk mendapatkan tiket disebutkan. Jadi mau tidak mau mereka menonton di tempat pantai festival ini yang dibuka oleh kawasan Ancol untuk menonton bersama. Jadi mereka berharap ke depannya ini juga bukan menjadi musim yang hanya meledak atau seru pada tahunannya saja tapi ini juga bisa dipersiapkan lebih baik lagi agar antusias masyarakat ini juga bisa terlihat pada saat perkeluaran balap Formula E. Ibrahim. Tadi balapannya sudah selesai. Triksi, apa yang saat ini tengah berlangsung di sana? Maaf Ibrahim, boleh? Ya Triksi, balapan sudah selesai. Saat ini acara apa yang tengah berlangsung di sana? Sampai kapan acara digelar? Ya kalau untuk di pantai festival sendiri ini masih berlangsung acara seperti lomba yang diadakan oleh panitia untuk menghibur dari para penonton yang memang hadir di tempat ini. Tadi kami mendengar mereka juga menggelar door prize juga dan juga ada beberapa pengisi acara seperti band-band yang akan tampil untuk dapat menghibur dari penonton yang ada di sini. Dan memang untuk berlangsungnya acara yang berada di pantai festival ini nampaknya akan sampai malam sampai jam 6 sore Ibrahim dan juga saudara. Jadi sampai saat ini meski balapan sudah selesai namun antusias masyarakat masih terdap ada di sini untuk melihat atau menyaksikan keseruan yang ada di pantai festival ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Valencia Triksi untuk laporan Anda langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.